Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Nyong Padang Di kesempatan hari ini saya akan mau bikin video bersama teman saya Yang dari Padang juga Abang ini dia sudah berapa tahun di Ambon bang? Di Ambon baru 3 dah, 3 tahun Abang ini sudah 3 tahun di Ambon Warung nasinya sekarang sudah 5 di kota Ambon Bos muda masih lajang, masih ingin cari pasangan Ini dia Bos Nusantara Oke kita tanya-tanya dulu bang, disini sedikit bang Biar enak kita ngomongnya bang Bang boleh perkenalkan dulu nama abang siapa bang Nama saya Andri Dinata Sering dipanggil Dinata Umur baru 23 tahun Sehari-hari bergulut di dunia kuliner Di rumah makan Padang 6 tahun dari bangnya? 3 tahun 3 tahun Rumah makan sekarang ada 5 bangnya di Darah Ambon 4 yang jalan Yang satu lagi lagi diproses Di proses Pacar sudah ada bang? Belum Belum Nah ini Cewek-cewek yang ingin cari cowok yang sudah mafan Ini dia Pacar belum ada Sudah tampan pacar gak ada Uangnya banyak sekali nih Rumah makannya ada 5-4 yang sudah jalan Oke bang Bang boleh tanya sedikit Abang sebelum di Ambon di mana bang? Saya awal dulunya itu 2014 di Pekanbaru 2014 di Pekanbaru Oh tunggu bang Kampung aslinya di mana bang? Saya asli Pariaman Lebih detailnya itu orang Paukambar Paukambar? Nansabaris Nansabaris Kampung Kampungnya apa bang? Kampung Desanya 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 itu Gunung Basi Gunung Basi Nah itu ya Kampung di Gunung Basi Buat Cewek-cewek Pariaman yang mau Itu Apa mau pindah ya Mau pindah Uang hilang Pakai uang hilang Murah kok Jadi 3 tahun Eh ini berapa tadi bang? 3 tahun di Ambon 3 tahun di Ambon Warung Nasi 4 tahun Dan mau buka lagi Satu lagi bang Sebelum di Ambon Abang tadi kan bilang Di Pekanbaru Gimana ceritanya Abang bisa Sampai di Ambon Bang? Ya dulu saya 2014 Tamat sekolah Karena Kondisi keuang keluarga kan Kondisi keuang keluarga Gak mencukupi Saya memutuskan Minta izin Sama orang tua Pergi ngerantau 2014 Di Pekanbaru Jualan baju dulu kan Jualan baju selama 2 tahun 2 tahun Itu 2014 itu Gaji cuman Kalau gak salah itu 40 ribu 40 ribu itu udah semuanya itu Udah buat makan Buat Beli sabun Berarti di Pekanbaru Kerja sama orang gitu Ya kerja sama orang Gak ada orang tuh Langsung sukses kayak gini tuh Gak ada Dimana-mana orang tuh Kerja sama orang dulu Sempat dulu tuh Maklumlah jualan pakaian itu kan Cuma ngeledaknya waktu Bulan puasa Sebelum Abis puasa itu Kembali lagi sepi Sampai-sampai pernah makan Pakai nugget Maklumlah orang kampung kan Nugget itu gak tau kan Nugget Apa tuh Makanan dari tepung itu Yang jurnanya dijual-jual Di Toko-toko Mini market gitu Yang digoreng Makanan siap saji Jadi bang Langsung ke Ambon nih Ada saudara gak disini Apa sebatang karan disini Bang awalnya Diajak Teman Diajak teman Kesini Ambon Sebelum ke Ambon Saya tuh Dari Pekanbaru Gak 2 tahun Gak ada perubahan Balik lagi kampung Habis ke kampung Baru 2016 Langsung ke Ambon Diajak ke teman Di Ambon nih Apa kerja sama orang dulu Apa Abangnya bawa modal disini Langsung bisa buat Bikin warung Ampat Ampat gini Enggak lah Ya kerja dulu sama orang Kerja berapa Dua tahun lagi Dua tahun lagi Ngumpulin uang kan Soalnya jauh kan Ambon nih Kerja dua tahun Ngumpulin uang Habis Mulai itu tuh Mulai ada tabungan Kita Ngerintis dulu Kecil-kecil Buka usaha Buka usaha kecil Rumah makan satu Lancar baru Buka lagi Gitu Enggak 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 Lancar Tersendak dulu Tutup juga warungnya Sementara dulu Karena kehabisan Modal kan Oh berarti gak langsung Naik gitu Enggak lah Berarti merintis Jatuh dulu Baru bisa naik Bangun lagi Belajar dari kesalahan Kesalahannya dimana Belajar Menata keuangan Ini Sekarang nih Masih lajang Pacar belum ada Bang ya Iya Warung nasi ada empat Tapi pasangan gak ada Uang banyak Bang ya Jadi Bang Kapan Mau pulang ke Padang nih Bang Ya Kalau Insya Allah Nanti lebaran pulang kampung Lebaran pulang kampung ya Lebaran pulang kampung Ketemu orang tua dulu kan Soalnya udah lambang kan Kangen juga Sama keluarga di kampung Jangan Jangan lupa Kita sama orang tua itu Harus Minta doanya terus Karena doa orang tua itu Paling dijabah sama Allah Buat Buat warung nasi yang empat itu Karyawannya berapa banyak itu Bang Ya Soalnya Saya lihat dari depan aja Buat depannya empat orang Belum yang di belakang Jadi satu warung nasi Karyawan berapa orang Berapa orang Dan berapa semuanya Bang Jumlahnya Paling karyawan Cuma Enam belas Enam belas Kan semuanya kan gak rame Oh maksudnya Ada yang sepi warungnya Ada juga yang Ada yang rame Tapi yang paling rame Yang buka pertama itu Bang Iya Itu yang bikin cabangnya banyak ya Iya Soalnya itu yang pertama kan Maksudnya Empat itu bukan saya ngelola semua Enggak kuat lah Saya ngelola empat warung Maksudnya Ada saudara-saudara Atau karyawan yang diangkat Buat Dikasih kepercayaan Buat ngelola Kerjasama Kerjasama Enggak kuat lah empat warung Satu warung aja udah kewalahan Kenapa orang warung nasinya cepat kaya Bang Apa harganya mahal di Ambon ini Bang Enggak Saya lihat Di rata-rata warung nasi di kota Ambon ini Kaya-kaya Cepat kali kaya-kayanya Termasuk abang ini Masih muda Uang banyak Rahasianya apa Bang Apa harganya beda Enggak Sama yang di sana Enggak Kalau harga mah Standar Standar Penjualan mah Enggak terlalu mahal Enggak terlalu murah Nah gini Sesuai judul yang kita bikin tadi Bang Yang mesti dibikin Harga nasi ayam di kota Ambon ini berapa Bang Biar Mana tahu Ada orang Padang juga yang nonton kan Murah apa mahal dia Nanti itu Ya kalau soal nasi ayam itu Kita jual disini itu Harga Rp20 Nasi ikannya Rp15 Nasi telurnya Rp14 Ya Yang paling mahal itu Kepala ikan Rp25 Selebihnya mah Di bawah Rp20 semua Ya itu ya Kawan-kawan Atau siapa yang nonton video ini Harga di Ambon Itu rata-rata semua Kayak gitu Bang Di Ambon Enggak kurang tahu Itu Di bagian saya Pokoknya harga Tempat yang lain kita gak tahu Harganya Harga nasi Padang Disini Jadi kalau di tempat kalian murah Ladi aja ke Ambon Biar Sukses kayak Abang nih Oke Udah Ya Kalau Tipe-tipe Cewek yang udah inginkan Bagaimana Udah Ya Mana tahu Ada yang di luar sana Udah yang Naksir sama Udah ganteng nih Yang mapan nih Ya kalau soal cewek yang penting Seiman Pandai ngaji Pintar sholat Kan jodoh itu Cerminan hidup Kalau Pengen dapat yang baik Kitanya juga harus Merubah diri Berubah jadi yang lebih baik Jangan lupa Sholat Jangan lupa Sholat Udah Segitu itulah ya Videonya Jangan lupa Subscribe Like Comment Oke Assalamualaikum